Kita sudah jelaskan bagaimana bagian-bagian dari Virion Corona COVID-19 SARS-CoV-2 Kemiripannya dengan SARS, cuma perbedaannya katanya evolusi secara naturalnya, secara alaminya itu terjadi pada spike dan juga envelope Ada beberapa bagian yang agak ada perubahan tapi mirip sekali Kemudian kita harus pahami bahwa Corona tersendiri itu termasuk pada zoonosis Apa itu zoonosis? Zoonosis adalah penyakit yang berkaitan dengan antara, yang tersebar antara hewan dengan manusia Jadi zoonosis itu ada kaitannya antara hewan dengan manusia Kita akan lihat gambar bagaimana Corona itu tidak bisa sebetulnya tidak bisa langsung kepada manusia tanpa adanya perantara Jadi ada organisme yang merupakan perantara Nah dimana inangnya itu adalah ini nih, kampret Batman, apa namanya? Bukan, apa namanya? Kelelawar ya, sampai bingung dah Ini kelelawar Kelelawar, ini dikatakan sebagai reservoir Beberapa ahli mengatakan dia reservoir dari beberapa virus Banyak virus dia memiliki di tubuh dia Tapi karena dia memiliki imun yang sedikit unik Sehingga dia tidak terserang dengan virusnya Emang unik ya Reservoir itu istilahnya gudang lah ya Gudangnya virus Di antara virus-virus yang terkenal Yaitu SARS Bagaimana Severe Acute Respiratory Syndrome Yang menyerang pernafasan ya Mirip dengan Corona ya Ini dulu di 2003 ya Kemudian ada MERS Yang 2012 ya Menyerang Middle East Berarti di Arab ya kan Nah yang sekarang COVID-19 Dan juga Ebola Ebola juga diketahui dari Apa namanya? Dari kelelawar ini ya Dari kampret ini Nah MERS itu katanya kelelawarnya Apakah menggigit unta Arab Atau bagaimana ceritanya Intinya beberapa ahli virus Menyatakan seperti itu Lalu perantaranya yang sekarang Yang sedang terkenal ini adalah Terenggiling ya Terenggiling Ada beberapa yang diduga juga Selain terenggiling ada Musang Intinya Dia sebagai apa namanya Perantara ada juga ular Tapi apakah dari Dari kelelawar sebagai Reservoir ke manusia Bisa langsung menularkan? Bisa saja Walaupun katanya ini Kemungkinannya kecil Seperti Apa namanya? Kalau seandai ketemu manusia yang Yang kebetulan imunnya tidak kuat Dan langsung sesuai Dia bisa menyesuaikan Jadi ini ada Proses mutasi genetik disini Mutasi genetik Yang memerlukan Beberapa tahun Jadi tidak langsung mudah Bagaimana dari kelelawar Pindah ke Terenggiling ini Butuh waktu juga Untuk menyesuaikan Jadi virus itu Ada Belum tentu menyerang Tubuh Tubuh Si inangnya Belum tentu Nah Kemudian kita bahas lagi Bagaimana Sebelum kita bahas Bagaimana dia Tadi ya Menyerang kita manusia Sebelum dia masuk ke manusia Bahwa Capsid Yang ada di Dalam Coronavirus Itu berbentuk Helix Atau spiral lah ya Bahkan Disini dikatakan Coronavirus Itu masuk dalam kategori Pleomorphic Artinya Bentuknya itu kadang-kadang Enggak Berubah-ubah gitu Ya Bukan Ikosahedral Bukan seperti Retrovirus Atau herpes ya Kalau herpes kan DNA ya Virus DNA ini Retrovirus itu Virus yang menyerang Kera itu ya Ini RNA ya Rantai Apa namanya Nah disini Capsidnya Berupa Ikosahedral Banyak sisi Kalau ini Coronavirus Ini ada spike-nya Ada pakunya Terkenalnya disana Yang berbentuk corona Itu ya Corona matahari Gitu Nah Ini bentuknya Apa namanya Capsidnya itu Pleomorphic Beda dengan Rapdovirus Ya itu Rabies Rabies juga Zoonosis juga ya Karena berkaitan Antara penyakit Dari hewan Ke manusia Gitu ya Rapdovirus Itu Betul-betul helix Dia betul-betul helix Bentuknya Helix itu ya Kayak per gitu ya Artinya ini Dinyatakan sebagai RNA Bentuknya Capsidnya Ada yang menyatakan Dia pleomorphic Ada yang menyatakan Dia helix Atau spiral Nah Bagaimana dia bisa Diterima oleh Sel Ini membran ya Ini dinding sel Membran sel Membran sel Kita Sel manusia Disini ada namanya ACE2 Apa itu ACE2 Angiotensin Angio A nya Angiotensin C nya itu Converting Ini dalam tubuh kita ya Converting Aduh Nggak kelihatan tadi ya ACE2 Sorry Angiotensin Converting E nya adalah Enzim Enzim Berarti ada duanya Enzim untuk Convert Mengubah Angiotensin Angiotensin sendiri Adalah hormon Untuk Memperkuat Tekanan darah Mengatur Tekanan darah Karena Mengkelucutkan Pembuluh darah Tetapi ini sebagai ACE2 ini sebagai Reseptor Ketemunya sama apa Sama RBD tadi RBD Reseptor Bidding Domain Yang ada di spike Glicoprotein Jadi sebetulnya ini Ini M protein juga Glicoprotein Protein Tapi protein saja Nggak jadi masalah Ini juga Glicoprotein Ya Inilah penjelasan Bagaimana Dari Mulai bagian Bagian Tadi sudah dijelaskan Di video sebelumnya Kemudian Bagaimana Zionosis ini Berpindah Dari yang Reservoirnya Kelelawar Sampai Melalui perantara Dan menuju Ke manusia Dan bagaimana Tubuh kita Menerima Melalui Pertama Melekatnya Sebagai reseptornya Adalah ACE2 Angiotensin Yang padahal Fungsinya Dalam tubuh kita Adalah mengatur Tekanan darah Mungkin itu Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati